Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sohbi ajma'in amma badu Yang saya muliakan Perpustakaan nasional Para direksi dan para pengurusnya Terima kasih Atas undangannya Profesor Titik Pujastuti Yang sekarang jadi moderator Malu juga saya di moderatori guru saya Saya banyak belajar dari beliau Dari tokoh-tokoh yang pernah dia teliti di Cirebon Yang ketika saya temui Tokoh-tokoh tersebut sudah pada meninggal semua Beruntung Ibu Titik pernah meneliti Kamu Ketua Manasah Mas Adit Pak Alvan Bapak-bapak Ibu-ibu Adik-adik mahasiswa Terima kasih atas kehadirannya Alhamdulillah saya sudah dua kali diundang di Perpustakaan nasional ini Yang pertama tahun 2015 Saya diundang sebagai lukis kaca Karena saya sebelum menekuni dunia manuskrip Dunia lukis kaca ini yang saya tekuni Alhamdulillah baru 30 tahun saya menekuni lukisan kaca Dan Saya berkaca pada Tokoh-tokoh seniman sebelum saya Kalau masih muda seniman-seniman itu dihargai Ya enggak beda dengan penyanyi dangdut ya Enggak beda dengan artis-artis Seniman-seniman di daerah juga Ketika muda dipuja Tapi yang lebih parah di Cirebon ketika tua itu Ngantri raskin Jadi saya pernah sedih juga Ada tokoh yang sudah mengharumkan nama daerah Sudah keliling dunia Ketika sakit Itu Jadi bulan-bulanan rumah sakit Enggak boleh masuk Karena rumah sakitnya curiga ini enggak bisa bayar Berangkat dari itu Saya enggak mau nih model kayak gini Jadi saya rajin kuliah juga Ya dengan lukisan kaca Untuk Salah satunya dengan lukisan kaca Untuk bisa membiayai Kuliah saya Dan Saya membaca Lukisan kaca Itu dari beberapa Tulisan di Media masa Dan juga penelitian-penelitian dosen ITB Sebelum tahun 1976 Lukisan kaca itu Ya masih dijajakan di tempat-tempat Di emper-emper toko Cina Di Mulu Dan Kadang-kadang dibawa Keliling pakai sepeda Ada juga yang dipacarkan di grobak dorong Yang dicampur dengan sapu Dengan ember Dengan yang lainnya Saya bangga sekaligus Malu juga ya lihat itu Karena mau membeli lukisan kaca Dicampurnya sama ember Sama ibu-ibu yang belanja Barang-barang kelontong Tapi setelah tahun 1976 Ketika Pak Haryadi Suwadi Dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain Jurusan Grafis Memamerkan Rastika Nama pelukis kacanya Di Gali Sumarja Saat itu lukisan kaca Langsung naik Pamornya Langsung masuk ke Pameran di Sekelas kampus ITB Kemudian tahun 1986 Itu lukisan kaca Sudah Merambah Sampai pameran Di hotel-hotel Jirok Samuel Mengatakan bahwa Lukisan kaca di Cerbon Ada lukisan kaca Yang dihargai Dan harga yang sangat mahal Bahkan Ada yang sekarang Ada yang 30 juta 40 juta Sudah Sampai seperti itu Tapi yang membeli itu Hotel Atau yang Membeli itu Kantor pemerintahan Atau Kolektor-kolektor Yang Sudah Nggak Sudah Nggak mikirin duit Itu Pada tahun 1986 Pamoran yang sangat Mengejutkan itu Di hotel Syahid Jaya Di situ selain ada Nama Rastika Juga nama-nama Seniman-seniman lainnya Yang Pada waktu itu Banyak didominasi oleh Orang-orang keraton Ada Raden Sugro Pangeran Yusuf Dendabrata Pangeran Umbara Wijaya Kusuma Dan juga Para praktisi-praktisi Lukis kaca Yang banyak datang dari keraton Ada salah seorang Lukis kaca Yang waktu itu masih muda Namanya Sumbar Prianto Sunu Dia Ikut pameran juga Dan Mulai saat itu Lukisan kaca itu Dihargai dengan Harga puluhan juta Dari karya Sumbar Prianto Sunu Karena Sumbar Prianto Sunu ini Adalah orang yang Sangat kreatif Dia menggunakan Spray gun Menggunakan Lem Menggunakan Apa saja Untuk memunculkan Gerak Untuk memunculkan Bentuk lain Dari Lukisan kaca Nah saya pada saat Tahun 86 itu Baru membaca Lukisan kaca itu Dari Majalah Atau koran Dan saya juga Tertarik Dan saya datang Ke Pak Rastika Ke Mas Toto Ke Keraton Untuk Mendalami lukisan kaca Dan dari Wawancara dengan Pak Rastika itu Saya nanya Pak Ini lukisan kaca Bagus kayak gini Ada pakemnya Enggak? Ada Pakemnya itu Dari naskah Bramakawi Perang Jaya Kebetulan naskah itu Jadi penelitian Untuk desertasi Saya tahun Tahun kemarin Dan dari situ Ternyata Orang-orang Di Cirebon ini Mendokumentasikan Kisah Mahabrata Tapi dalam Bentuk Yang dikaitkan Dengan Pasemon Atau Sandisastra Dengan Perpolitikan Yang terjadi Di Cirebon Di Cirebon Ini pernah terjadi Sebuah perang besar Terluas Terpanjang Tapi masih Diabaikan oleh Sejarah Itu perang itu Terjadi dari tahun 1753 Sampai dengan 1845an Yang paling besar Perang itu terjadi Tahun 1818 Dan Didokumentasikan Perang itu Dalam bentuk Cerita Beratayuda Di Cirebon Lakonnya disebut Lakon Perang Jaya Bukan Beratayuda Dan itu Sebetulnya Menceritakan tentang Perang Saudara Yang ada Di Cirebon Bapak-bapak dan Ibu-ibu Mungkin kalau di Cirebon Melihat Keratonya Masih utuh Sementara Kalau kita melihat Banten Kenapa Banten itu Keratonya hancur Nah ternyata Di Cirebon itu Ada pihak-pihak Keraton Sultannya yang memang Patuh pada Belanda Hingga Keratonya itu Utuh Sementara Perangnya itu Digelar di tempat lain Di sebuah desa Yang namanya Kedongdong Dan itu Didokumentasikan Dengan bagus Oleh Seorang Pelukis Yang bernama Siti Siwan Siti Siwan itu Hidup Sekitar tahun 18 1996 Sampai tahun 1946 Nah Siti Siwan Mendokumentasikan Perang itu Dalam bentuk Teks Yang setiap Teksnya itu Disertai Dengan Ilustrasi Mungkin Seperti Komik Zaman sekarang Tapi itu Gambar bayangnya Sangat Indah Sekali Sangat Bagus Bagus Sekali Dan Kisiti Siwan Itu memiliki Murid Ada Kisaji Ada Kisaji Kisaji Kaca Dan para Dalang Dan para dalang Dalang Yang ada Di Cerbon Mengambil Manuskrip Bramakawi Perang Jaya Itu Sebagai Panduan Panduan Untuk Menggambar Di lukisan Kaca Karena Kalau Bercerita Tentang Yang bercerita Yang bercerita Tentang Pakem Itu Sangat Ketat Sekali Kebetulan Kisiti Siwan Itu Diperintah Oleh Kikonjem Yang Kata Keturunannya Kikonjem Itu Dia Pengikut Pangeran Suria Negara Yang Menentang Belanda Pada Saat Perang Kedongdong Dan Adegan Perang Itu Didokumentasikan Dalam Naskah Bramakawi Perang Jaya Di naskah Itu Juga Ada Beberapa Gelar Yang Disebutkan Yang Gelar Itu Digunakan Dalam Bramakawi Perang Jaya Ada Gelar Supit Urang Makara Viuha Nah Tapi Dalam Perang Kedongdong Itu Perang Itu Bukan Disebut Seperti Gelar Gelar Yang Di India Orang Orang Belanda Mempeljari Makanya Disimpelkan Dalam Nama Nama Daerah Seperti Perang Gelarnya Gelar Buaya Mangap Gelar Tutup Kembu Dan Gelar Gelarnya Yang Tidak Dipahami Oleh Belanda Dan Adegan Yang Direkam Oleh Ki Konjem Atau Ki Siti Siwan Itu Menjadi Inspirasi Yang Besar Bagi Suksesnya Lukisan Kaca Dan Lukisan Kaca Para Sdika Itu Sangat Laku Sampai Beliau Wafat Pun Lukisan Itu Sangat Laku Dan Bagi Darang Dalang Yang Ada Di Cirebon Yang Umumnya Dalang Dalang Pada Saat Itu Tidak Bisa Membaca Dari Dari Ilustrasi Dalang 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 Itu Membaca Alur Cerita Yang Ada Dalam Naskah Bramak Kawi Perang Jaya Naskah Lainnya Yang Dijadikan Pedoman Bagi Darang Dalang Itu Adalah Naskah Torikot Saya Pernah Dikritik Oleh Dosen ITB Ini Orang Cerbon Ini Utak Atik Gatuk Apa Hubungannya Lukisan Kaca Dengan Dasawuf Saya Jawa Bahwa Kita Tidak Ngarang Karena Yang Melukis Kaca Itu Seorang Mursid Mursid Di Kraton Keprabonan Yang Dikan Tahun 1698 Mursid Nya Juga Seorang Pelukis Ibu Faizah Dasuki Dalam Skripsinya Tahun 1979 Dia Menemukan Sebuah Lukisan Kaca Yang Dilukis Oleh Pangeran Beratan Ingrat Siapa Pangeran Beratan Ingrat Pangeran Beratan Ingrat Dia Adalah Seorang Raja Kaprabonan Dan Seorang Lukis Seorang Mursid Jadi Seorang Mursid Tentu Dalam Membuat Karyanya Itu Tidak Lepas Dari Kecenderungannya Dia Dalam Bertasawuf Ini Ada Beberapa Contoh Ini Karya Pak Rastika Yang Tentu Lukisannya Kalau kita Cari Di Gegesik Sudah Tidak Ada Ini Dikoleksi oleh Bapak Budiarjo Yang Dulu Mantan Menteri Pengerangan Nah Kembali Ke Tasawuf Dari Pangeran Beratan Ningrat Kemudian Pangeran Kusuma Waningyun Itu Di Naskah Naskah Yang Ditulis Oleh Beliau Itu Jelas Sekali Dapat Kita Lihat Ilustrasi Dan Iluminasi Indah Nah Ketika Ada Kaca Tentu Para Mursid Yang Memiliki Bakat Melukis Ini Ke Tasawufannya Ke Pahamannya Dalam Tarikat Syatariah Itu Diaplikasikan Dalam Lukisan Kaca Dalam Batik Dalam Ukir Kayu Dan Coba Dilihat Gambarnya Yang Next Ini Terus Nah Ini Yang Di Atas Itu Dari Naskah Babon Petarekatan Sataria Naskah Ini Yang Gambar Terus Siras Sinunggal Itu Terdapat Dalam Naskah Jadi Naskahnya Ada Dan Kemudian Dibenduk Dalam Benduk Ukiran Kayu Yang Sekarang Menjadi Koleksi Museum Sri Baduga Tapi Kalau Naskah Ini Masih Ada Pak Kebetulan Naskah Ini Saya Yang Mengurus Saya Dulu 14 Tahun Tinggal Di Keprabonan Untuk Mendalami Sataria Ini Dan Juga Sebagai Lukis Kaca Tentunya Ini Yang Dari Keprabonan Dan Ini Yang Di Naskah Bramakawi Itu Naskahnya Nah Kemudian Dilukis Oleh Rastika Dalam Benduk Seperti Itu Dan Ini Ada Gajah Mungkin Di Makalah Juga Ada Gajah Terate Gajah Terate Itu Yang Melukis Seorang Mursyid Yang Bernama Pangeran Sifat Pangeran Sifat Menulis Atau Membuat Karya Ini Yang Kemudian Oleh Orang Cerbon Diaplikasikan Dalam Ukir Kayu Dalam Lukisan Kaca Ini Namanya Gajah Terate Gajah Itu Lambang Manusia Kemudian Terate Itu Lambang Tuhan Terate Itu Simbol Keabadian Simbol Tuhan Yang memiliki Sifat Uluhia Yang memiliki Sifat Yang tidak Dimiliki Oleh manusia Yaitu Bako Kekal 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 Dan Bako Itu Disimbolkan Dalam Bentuk Tratai Dan Gajah Itu Adalah Simbol Manusia Ya Gajah Itu Walaupun Fisinya Gede Besar Tapi Gajah Itu Disimbolkan Sebagai Sebuah Kebodohan Ada Sebuah Hadis Kudsi Yang Di Tarekat Sataria Itu Sangat Populer Sekali Man Arofa Nafsahu Fakot Arofa Robahu Barang Siapa Yang Mengenal Dirinya Maka Mengenal Tuhannya Man Arofa Robahu Fakot Jahilun Nafsahu Barang Siapa Mengenal Tuhannya Maka Akan Merasa Bodoh Maka Akan Merasa Dirinya Itu Tidak Punya Apa-apa Kecuali Dari Tuhannya Man Arofa Man Jahilan Nafsahu Barang Siapa Yang Sudah Merasa Bodoh Sudah Merasa Dilinya Tidak Punya Apa-apa Fakot Sholah Allah Maka Sesungguhnya Dia sudah Sampai Ma'rifatnya Kepada Allah Dan Ini Disimbolkan Dalam Bentuk Lukisan Jadi Ini Karena Lukisan Itu Adalah Karya Pribadi Ekspresi Pribadi Tapi Supaya Dipamerkan Supaya Diperlihatkan Ke Ruang Publik Nah Ajaran Tarkasataria Itu Sebetulnya Tidak Boleh Untuk Umum Maknanya Hanya Untuk Khusus Orang Yang Sudah Bertorikoh Tapi Kalau Dilihat Oleh Umum Ini Makna Keindahan Spiritualnya Tidak Kelihatan Kecuali Orang Itu Sudah Mendalami Dunia Tasawuf Dan Ini Naskah Naskah Itu Kalau Bapak Bapak Atau Ibu Ibu Yang Dari Akademisi Mau Meneliti Itu Saya Bisa Mengantar Karena Ini Naskah Hanya Sedikit Orang Saja Yang Menyentuh Naskah Itu Ini Banyak Sekali Jadi Bahwa Tarekat Satariah Kemudian Melahirkan Batik Melahirkan Lukisan Kaca Melahirkan Ukiran Kayu Itu Memang Betul-betul Terjadi Di Cirebon Begitu Juga Dengan Lukisan Kaca Yang Sumbernya Itu Dari Naskah Bramakawi Perang Jaya Itu Betul-betul Di Cirebon Saya Sudah Meneliti Hampir Sepuluh Tahun Menemukan Keterkaitan Itu Tapi Penelitian Itu Kemudian Diabadikan Dalam Desertasi Yang Saya Selesaikan Di Unpan Dan Lukisan Kaca Sampai Sekarang Masih Berkembang Di Cirebon Saya Kalau Murid Sudah Punya Cucu Jadi Saya Punya Murid Murid Saya Sudah Punya Murid Dan Murid Saya Sudah Punya Murid Lagi Kebetulan Saya Mengajar Di Beberapa Aliyah Perguruan Tinggi Dan Alhamdulillah Ngajarnya Tidak Dibayar Tapi Saya Senang Ketika Anaknya Mau Belajar Saya Ikut Senang Walaupun Di sekolah Anggaranya Banyak Tetapi Kadangkala Kalau untuk Berorientasi Pada seni Untuk Mengembangkan Bakat Anak Terkadang Ya bukan Sekolahnya Kepala sekolahnya Itu Ogah-ogahan Karena Karena Mungkin Harus Laporan Keuangan Yang Sangat Ketat Jadi Takut Kena Temuan Atau Apalah Bagi Saya Aturan Itu Menghambat Makanya Ya Saya Dengan Tim Wah Nekad Aja Kita Kalau Punya Uang Ya Jalan Kalau Enggak Ya Sudah Berdoa Mungkin Lukisan Kaca Di Cirebon Perkembangannya Sampai Seperti Itu Dan Ini Sayang Bapak Triawan Munapnya Enggak Hadir Jadi Curhat Tidak Didengar Tapi Itulah Fakta Lukisan Kaca Di Cirebon Yang Sekarang Tapi Masih Hidup Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh